Halo para pecinta battle true devons dimanapun kalian berada gimana kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siap kancut dong dengan perjalanan dari mangoyan kuih lah kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini dijegat oleh beberapa batera-batera aneh di kejauhan ini juga pada akhirnya segera meneriakan sesuatu kepada kelompok Xiaoyan pemimpin diantara batera ini segera berteriak bahwa sepertinya kematian dari Cao Ge dan Guan Er berkaitan dengan mereka karena mereka pada saat ini ingin pergi tergesa-gesa maka hal tersebut telah membuktikan semuanya Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya mendengar suara dari sosok yang berada di kejauhan sementara itu Xiaoyan pada saat ini memerintahkan Xiaoyan untuk membawa Sun Er pergi terlebih dahulu mereka akan ditangani oleh Xiaoyan dan Xiaoyan akan menyusul setelah semuanya selesai mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum Xiaoyan lanjut mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang berat misterius Xiaoyan segera berkata perlahan kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan mencoba menjadi kuat untuk melindungi ayah dan ibu namun Xiaoyan tidak pernah tahu bahwa ayah juga bekerja lebih keras untuk melindungi Xiaoyan oleh karena itu pada saat ini jika ayah dan anak harus bertempur bersama mereka akan melewati semuanya meskipun mereka harus mokat setelah selesai berbicara klon iblis keabadian juga pada saat ini segera muncul dan berdiri di samping Xiaoyan Xiaoyan telah siap bertempur mati-matian melawan sosok-sosok yang menghalangi mereka sementara itu di sisi lain Ding Yue pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan Ding Yue berkata bahwa mereka dapat mengandalkan Fearless Ark untuk pelarian diri selama periode waktu ini Ding Yue telah menambahkan teknologi sticks kuno kepada Fearless Ark sepertinya kali ini mereka akan bisa menggunakan hal tersebut untuk melarikan diri Fearless Ark bisa melonjakan origin ki yang membuat kecepatannya seketika melonjak secara instan hal tersebut akan meningkatkan kecepatannya hingga tahap yang ekstrim dengan begitu akan sangat mustahil bagi mereka untuk bisa mengejar Fearless Ark Xiaoyan pun sedikit terkejut sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengangguk Xiaoyan segera berkata kepada Ding Yue jika memang Ding Yue bisa maka mereka harus menghindari pertempuran ini Ding Yue pun menghelak nafas dan lanjut menjelaskan bahwa mereka membutuhkan 100 juta pil origin ki untuk digunakan sekali Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera mengeluarkan 100 juta origin ki jumlah ini pada saat ini bukanlah apa-apa bagi Xiaoyan setelah menerima pil origin ki ini Ding Yue pun segera memulai persiapan sementara itu Xiaoyan segera bertanya berapakah lama persiapan yang diperlukan oleh Ding Yue Ding Yue segera menjawab bahwa semuanya telah selesai pada akhirnya begitu 100 juta pil origin ki ini dituangkan ke dalam Fearless formasi penggerak Fearless segera mulai bekerja dan di saat berikutnya semua orang merasa seolah-olah mereka sedang terlontar Bahtera Fearless pada saat ini benar-benar melesat dengan sangat cepat mengakibatkan tiga Bahtera di hadapan mereka benar-benar terkejut terdengar suara keheranan di dalam Bahtera semua orang yang berada di dalam Bahtera pada saat ini berteriak dengan kagum melihat Fearless Ark yang seolah-olah menghilang dalam sekejap mata pemimpin dari kelompok ini juga sedikit terkejut sebelum akhirnya memerintahkan semua orang untuk diam sosok yang lanjut berkata bahwa meskipun mereka cepat mereka akan meninggalkan jejak di lautan kehampaan untuk waktu yang singkat kematian Guan Er dan Chao Ge pasti ada hubungannya dengan orang-orang di Bahtera ini oleh karena itu ia memerintahkan Bahtera nomor dua untuk mengikutinya di dalam pengejaran sementara itu Bahtera nomor tiga harus pergi ke surga pembunuhan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi mendengar apa yang telah diinstruksikan oleh sosok pria yang terlihat gemuk yang bernama Pang Dahai dua Bahtera pada akhirnya segera mengikuti pergerakan Xiaoyan sementara Bahtera lainnya segera bergegas menuju ke arah surga pembunuhan sementara itu Fearless Ark pada saat ini masih melaju dengan sangat cepat Ding Yue segera bertanya kepada Xiaoyan ke manakah mereka akan pergi selanjutnya Xiaoyan pada saat ini balik bertanya kepada Ding Yue apakah orang-orang tersebut menyusul ekspresi Ding Yue pada saat ini terlihat sedikit serius Ding Yue lanjut menjelaskan bahwa tidak mungkin untuk bisa memastikannya sekarang namun meskipun ledakan Origin Ki dapat membuat Fearless bergerak maju untuk jarak tertentu dengan kecepatan yang sangat cepat itu juga akan meninggalkan jejak yang sangat jelas di lautan kehampaan berdasarkan hal ini maka ada kemungkinan orang-orang itu akan bisa mengikuti Fearless Ark mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue keduanya pada saat ini segera menatap ke arah kompas langit berbintang mereka mengamati apakah ada Bahtera yang berada di dalam jangkauan deteksi pada akhirnya seperti apa yang dikatakan oleh Ding Yue sesaat kemudian dua titik cahaya segera muncul di kompas langit berbintang dua titik cahaya ini menuju ke arah Fearless Ark dengan kecepatan yang benar-benar sangat cepat Xiaoyan pun tiba-tiba mengerutkan kening dan mengeluarkan selip batu giyok yang diberikan kepadanya oleh Lei Bai jika Xiaoyan meninggalkan surga pembunuhan Xiaoyan harus menggunakan selip batu giyok ini untuk menemukan lokasi Lei Bai pada akhirnya Orijin Ki menembus masuk ke dalam selip batu giyok untuk sesaat selip batu giyok dipenuhi dengan cahaya dan mulai berputar sesaat kemudian pada akhirnya batu giyok ini segera menunjukkan ke suatu arah Xiaoyan segera berkata bahwa mereka harus segera pergi mengikuti arah yang ditunjukkan oleh selip batu giyok ini Ding Yue pun segera mengangguk dan tanpa ragu-ragu mendorong Fearless Ark untuk melesat ke kejauhan tak lama setelah Fearless Ark pergi dua batu giyok yang terlihat aneh pada saat ini seketika muncul di lokasi dimana Fearless Ark berada sebelumnya sesosok tubuh terlihat sedang membungkuk memberikan laporan kepada pemimpin mereka sosok tersebut menjelaskan bahwa ada berita dari surga pembunuhan dimana mereka telah melakukan pembantaian besar-besaran Cao Ge dan Guan Er telah terbunuh dan ada juga beberapa orang yang tewas dari mansion surgawi tetua Zao Tai telah menghilang dan boneka pembunuh telah menderita kerugian yang tak terhitung jumlahnya mendengar hal tersebut pemimpin yang bernama Pang Pang Hai pada saat ini sedikit mengerutkan Gening sosoknya lanjut bertanya apakah Guan Er benar-benar telah terbunuh apakah mereka bisa mengetahui identitas dari orang-orang ini pemberi laporan pun segera menjelaskan bahwa mereka bukan dari kehampaan selatan terlebih lagi mereka juga tidak bisa mengetahui detail mengenai orang-orang ini Pang Pang Hai pada akhirnya mengapalkan tinjuknya dan berteriak dengan tajam bahwa mereka benar-benar berani ia ingin melihat siapakah orang yang benar-benar meremehkan mereka Guan Er adalah saudaranya oleh karena itu ia harus membalaskan dendam Guan Er sesaat kemudian pada akhirnya kedua Bahtora ini mulai kembali mengejar ke arah lintasan dari Fearless Up kecepatan Bahtora ini juga tidaklah lambat dan dapat terlihat dengan jelas bahwa kedua Bahtora ini juga sama-sama diproduksi oleh teknologi sticks meskipun Fearless Up masih lebih cepat namun masih sulit bagi mereka untuk bisa menyusul Fearless Up mereka hanya bisa melakukan hal tersebut terkecuali Fearless Up benar-benar berhenti sementara itu di Fearless Up pada saat ini Xiaoyan segera bertanya kepada Ding Yue bisakah orang-orang tersebut menyusul? Ding Yue segera menjawab bahwa selama mereka tidak berhenti orang tersebut tidak akan bisa mengejar Fearless Up di sisi lain pada saat ini sosok Xiaoyan segera berbicara kepada Xiaoyan Xiaoyan berkata bahwa ayah pada saat ini tidak perlu melarikan diri jika mereka berhenti sepertinya mereka akan bisa melawan orang-orang ini tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menghabisi orang-orang ini di tengah-tengah kehampaan menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menggelengkan ke lapaknya dan berkata bahwa mereka tidak perlu terburu-buru sebaiknya mereka pergi ke suatu tempat terlebih dahulu karena akan ada yang membantu mereka di sana Xiaoyan sedikit bingung dan bertanya apa yang dimaksud dengan bantuan Xiaoyan pada akhirnya segera melanjut menjelaskan kepada Xiaoyan beli bahwa jika kelompok ini mengejar kelompok Xiaoyan sepertinya hal yang akan dialami oleh kelompok Xiaoyan tidak akan sederhana ada kemungkinan besar mereka juga akan mencari bala bantuan jika perang pecah dan mereka kembali terjebak dalam situasi pengepungan dan penindasan seperti sebelumnya mungkin saja mereka tidak akan seberuntung sebelumnya terlebih lagi pada saat ini ada dua teman yang sedang mereka tujuh dan seharusnya keduanya akan bisa membantu Xiaoyan pada akhir menganggukkan ke lapaknya dan berkata bahwa ia akan mengikuti pengaturan dari ayah Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini beristri jahat ibu dan ayah juga perlu beristri jahat dan mereka perlu memanfaatkan waktu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Sun'er yang berada di samping Xiaoyan yang pipinya tiba-tiba meronak merah Xiaoyan tiba-tiba menyadari sedikit sesuatu yang akan terjadi Xiaoyan menatap ke arah ayahnya dengan tatapan sedikit marah Xiaoyan segera berkata kepada Xiaoyan agar ayah dan ibu menjaga dirinya baik-baik jangan biarkan kecelakaan terjadi karena Xiaoyan tidak ingin memiliki saudari keempat begitu suara ini menyebar di bahtera semua orang pada saat ini segera menahan senyum masing-masing sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit terbatuk sebelum akhirnya berkata bahwa tidak akan ada lagi kecelakaan sebaiknya mereka pada saat ini segera beristri jahat Xiaoyan pada akhirnya segera meraih pinggang Sun'er dan berjalan menuju kabin miliknya Longyi pada saat ini segera mengikuti Xiaoyan dan hal tersebut membuat Xiaoyan sedikit terkejut Xiaoyan pun menoleh menatap ke arah Longyi dan menepuk pundaknya sebelum akhirnya berkata bahwa Longyi juga harus beristri jahat sejenak ayah dan ibu juga harus beristri jahat dan ada juga sesuatu yang harus dikerjakan Setelah mengatakan hal tersebut Xiaoyan kembali memimpin Sun'er dan terus berjalan ke depan Semua orang pada saat ini mengerti tetapi Longyi pada saat ini masih mengikuti Xiaoyan langkah demi langkah Xiaoyan pada akhirnya tanpa daya kembali menoleh menatap ke arah Longyi Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Longyi apakah yang terjadi kepada Longyi Longyi pada saat ini terdiam menatap ke arah Xiaoyan dengan serius dan setelah sekian lama pada akhirnya Longyi segera berbicara Longyi bertanya bisakah ayah berhenti meninggalkan Longyi Longyi menjadi lebih kuat sekarang dan Longyi pasti akan bisa membantu ayah Longyi pada saat ini mengepalkan tangannya dan matanya bersinar dengan kilau Selama periode waktu jauh dari Xiaoyan Longyi benar-benar telah berlatih dengan sangat keras Longyi hanya berharap berada di sisi Xiaoyan dan tidak lebih dari itu Meskipun Longyi terlihat konyol tetapi sebenarnya hati Longyi benar-benar sangat lembut Baginya di seluruh dunia Longyi benar-benar selalu mengutamakan Xiaoyan Posisi ini benar-benar posisi yang tidak akan dapat digantikan oleh siapapun Tubuh Xiaoyan juga pada saat ini gemetar dengan mata Xiaoyan yang ikut memerah Xiaoyan pada saat ini berpikir sepertinya Xiaoyan benar-benar egois terhadap Longyi Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa melupakan sesosok yang telah dianggap sebagai putranya yang berasal dari dunia yang sama Xiaoyan pada akhirnya memeluk Longyi dengan keras dan segera meminta maaf kepada Longyi Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah Longyi dengan serius dan mulai berbicara dengan suara yang dalam Xiaoyan berkata bahwa ayah tidak akan lagi meninggalkan Longyi sendirian Mata Longyi seketika menunjukkan kegembiraan yang luar binasa mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Dengan penuh ketidakpercayaan Longyi segera bertanya apakah itu memang benar Xiaoyan tersenyum sebelum akhirnya mengangguk dan menjelaskan bahwa tentu saja itu memang benar Selain itu Kiyu Kiyu juga pasti akan segera kembali Longyi pada saat ini semakin terkejut mendengar nama dari Kiyu Kiyu Tanpa sadar Longyi segera bertanya apakah ayah memiliki kabar tentang Kiyu Kiyu Xiaoyan kembali mengangguk dan menjelaskan bahwa ayah pernah melihatnya sebelumnya Tetapi Longyi akan terkejut begitu Longyi melihat kembali Kiyu Kiyu Longyi dengan penuh kekhawatiran segera bertanya apa yang terjadi dengan Kiyu Kiyu Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi Kiyu Kiyu dalam kondisi yang sangat baik-baik saja dan iya bukanlah Kiyu Kiyu seperti yang dahulu Kiyu Kiyu pada saat ini telah tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik Longyi pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena sebenarnya Longyi tidak terlalu mengerti mengenai kata cantik Bagi Longyi kecantikan tidak memiliki definisi di matanya Longyi tampaknya lebih mengutamakan esensi dari setiap orang yang berada di sekitar Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya sedikit tersenyum dan berkata bahwa Longyi pada saat ini masih belum bisa untuk mengerti Longyi akan mengetahuinya di masa depan dan sebaiknya mereka pada saat ini beristiri jahat terlebih dahulu Longyi bisa bermain-main bersama dengan yang lain di geladak sementara ayah akan beristiri jahat Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini segera meninggalkan sosok Longyi Sementara itu Ding Yue dan Xia Zhenghui pada saat ini segera berdiri dan menghampiri Longyi Mereka sangat merasakan emosional yang terpancar dari Longyi Semua orang pada saat ini menepuk bahu Longyi dan benar-benar menghibur Longyi Ding Yue bahkan menggunakan senjata teknologis kuno yang dibuat usus untuk Longyi Ding Yue segera berkata bahwa ini adalah tombak naga pemecah Ini baru saja dibuat oleh Ding Yue untuk Longyi Ada juga armor yang bisa berubah sesuai dengan ukuran bentuk tubuh Longyi Sebaiknya mereka melihat apakah Longyi bisa memanfaatkan senjata ini atau tidak Ding Yue pada saat ini menyerahkan tombak dan pelindung ini kepada Longyi Longyi dan Longyi memiliki mata yang berbinar Sementara itu Xia Zhenghui segera berkata kepada Longyi bahwa ia sudah selama sekali tidak melihat Longyi Longyi pada saat ini menjadi semakin tampan tetapi meskipun begitu ketampanan Longyi ini masih sedikit lebih rendah Jika dibandingkan dengan Xia Zhenghui Setelah selesai berbicara Xia Zhenghui merangkul Longyi dan bergegas meninggalkan sosok Ding Yue Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera memerahi Xia Zhenghui Ding Yue berteriak agar Xia Zhenghui jangan mengajarkan hal nakal kepada bocah ini Xia Zhenghui pada saat ini tertawa terbahak-bahak Dan Ding Yue serta Xia Zhenghui pada saat ini terlibat pada perlahian kecil Melihat hal ini Longyi mengangkat ke lapaknya dan senyum yang cerah mulai melonjak Longyi pada akhirnya tertawa dan hal ini seketika membuat Xiaoyueli sedikit terkejut Xiaoyueli pun bergumam bahwa ia berpikir naga konyol ini tidak akan pernah bisa tertawa Ternyata pada akhirnya ia benar-benar bisa tertawa begitu bahagia Senyum di wajah Xiaoyueli pada saat ini sedikit terangkat Seolah-olah ia terpengaruh oleh esmosi dari Longyi Suasana berat sebelumnya pada akhirnya tiba-tiba pecah Semua orang pada saat ini sedikit bersyandak begitu juga dengan Longyi Senyum Longyi pada saat ini menjadi semakin cerah Seolah-olah semuanya telah kembali normal Air mata pada saat ini juga mengalir di mata Longyi dan hal ini mencerminkan kerinduan Longyi terhadap tim Fearless Longyi pada saat ini tampaknya sedikit banyak telah merasakan bahwa keberadaan dari tim Fearless telah kembali Longyi menghelak nafas lega sebelum akhirnya semua orang kembali berbincang-bincang santai Sementara itu kembali ke Bahtera yang pada saat ini masih mengejar Fearless Ark Sesosok pria terlihat kembali berlutut ketika memberikan laporan kepada pemimpin mereka Sosok tersebut berkata bahwa mereka telah meluncurkan kecepatan penuh Namun mereka masih kesulitan dengan kecepatan dari Bahtera yang mereka kejar Mereka hanya bisa mengejar dan jika Bahtera tersebut tidak berhenti Tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bisa menyusul Menengar hal tersebut Pang Pang Hai pada saat ini segera bertanya dengan suara yang dalam Apakah ia mengetahui kemana tujuan Bahtera ini? Pria yang membawa laporan pada saat ini segera menjelaskan bahwa mereka tidak bisa mengetahuinya secara pasti Tetapi di sepanjang arah ini yang paling dekat untuk dituju adalah alam bintang kesunyian Pang Pang Hai sedikit terkejut karena tempat yang bernama alam bintang kesunyian yang agung ini Jelas merupakan tempat yang berbahaya Bagaimanapun seorang doket bintang sembilan telah dihancurkan di alam tersebut Terlebih lagi bahayanya juga masih belum diketahui dan sosoknya pada saat ini sedikit mengerutkan kening Pang Pang Hai pada akhir segera bertanya apakah mereka akan pergi ke alam bintang kesunyian yang agung Pria yang membawa laporan pun segera menjelaskan bahwa itu tidak mungkin untuk bisa dipastikan Mereka hanya bisa menebak berdasarkan arah umum yang pada saat ini mereka tujuh Pang Pang Hai pun menggelengkan gelapanya sebelum akhirnya memerintahkan sesosok wanita yang bernama Sheki Sosoknya memerintahkan agar Sheki memberitahu roh hantu terdekat untuk menjegat bahtera tersebut Sesosok wanita dengan mengenakan gaun merah pada akhirnya segera muncul di sebelah Pang Pang Hai Wanita ini tidak memiliki pupil dan sosoknya pada saat ini segera mulai berbicara Sosoknya menjelaskan bahwa jika dilihat dari rutenya roh hantu terdekat sepertinya hanyalah Wang Jing Pang Pang Hai terus bertanya kepada Sheki apakah bahtera tersebut bisa dicegat oleh Wang Jing Sheki pun segera berkata perlahan bahwa itu memang bisa untuk dilakukan Namun kekuatan Wang Jing sedikit lebih lemah dan kekuatannya setara dengan Guan Er Jika Guan Er berhasil terbunuh maka Wang Jing juga mungkin tidak akan bisa menghentikan bahtera tersebut Pang Pang Hai pada saat ini segera menganggukkan kelapanya dan berkata biarkan saja Wang Jing menunda untuk beberapa saat kekuatan Guan Er juga tidak lemah Selain itu mereka juga sepertinya sedang terluka parah hingga pada akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa Dengan begitu maka sepertinya Wang Jing akan bisa menghentikan mereka Sheki pun seketika mengangguk dan pada saat ini segera menghubungi Wang Jing melalui slip batu giyok Sementara itu Pang Pang Hai pada saat ini kembali mulai berbicara Sosoknya menjelaskan bahwa selain daripada hal tersebut mereka harus memberitahu roh hantu terdekat lainnya untuk datang Mereka harus mengirimkan bala bantuan untuk menghindari kecelakaan Informasi pada akhirnya segera disebar dan bersamaan dengan hal tersebut Begitu Wang Jing mendapatkan berita tersebut Sosoknya segera mengirimkan bahtera dan bergegas ke arah fearless art Namun di dalam informasi tersebut Sheki tidak menjelaskan kepada Wang Jing bahwa Xiaoyan dan yang lainnya telah menghabisi Guan Er dan Chao Ge Sheki hanya memberitahu Wang Jing untuk menghabisi penjahat tersebut dengan cara apapun Dan dengan begitu maka Wang Jing akan diberi hadiah Oleh karena itu Wang Jing pada saat ini tidak memimpin banyak orang Karena Wang Jing tidak mengetahui musuh seperti apa yang akan dia hadapi Jumlah dari bahtera aneh juga pada akhirnya secara bertahap meningkat Ada empat bahtera yang pada saat ini mengikuti Xiaoyan dan bala bantuan juga datang satu demi satu Ada lebih dari belasan orang kuat dimensin surgawi yang pada saat ini mengejar fearless art Sementara itu di fearless art semua orang pada saat ini sedang merasakan kenyamanan dalam istri jahat Butuh lebih dari 10 tahun bagi mereka untuk sampai ke tujuan Mereka memiliki banyak waktu untuk bersantai dan berlatih Setelah cukup lama Xiaoyan dan Xiong Er juga pada saat ini masih belum keluar dari kabin mereka Ada pun Xiaoyueli pada saat ini benar-benar merasakan kesepian Xiaoyueli tentu mengetahui tentang hubungan antara pria dan wanita Tetapi sosoknya tidak tertarik dengan hal tersebut Namun ketika melihat ayah dan ibunya yang pada saat ini menghilang bersamaan Tiba-tiba sosok Raja Tianjang muncul di benar Xiaoyueli dengan sebuah alasan Xiaoyueli pada akhirnya segera bergumam mengapa Xiaoyueli memikirkan orang tua tersebut Sementara itu di sisi lain Raja Tianjang yang berada di suatu tempat yang jauh pada saat ini tiba-tiba bersin Sosoknya segera mengusap hidungnya dan bergumam sepertinya ada seseorang yang sedang membicarakannya Xiaoyueli pada saat ini sesungguhnya menyadari ada sesuatu yang berkaitan dengan Raja Tianjang Bersamaan dengan ingatan yang perlahan-lahan terbangun Semuanya pada akhirnya tanpa disadari segera mempengaruhi segala sesuatu mengenai Xiaoyueli Baik itu kepribadian, cara berbicara, sikap, dan lain-lain perlahan-lahan akan muncul pada diri Xiaoyueli Namun pada saat ini Xiaoyueli sepertinya masih menjadi dirinya sendiri dan masih sulit baginya untuk tidak terpengaruh oleh ikatan ingatan tersebut Memikirkan hal ini Xiaoyueli bergumam bahwa ia pernah mendengar lelaki tua itu menyukai Mingyue di kehidupan sebelumnya Tetapi sungguh sangat beruntung mereka pada akhirnya tidak pernah bersatu Xiaoyueli jelas merasakan adanya hubungan antara Mingyue dengan Raja Tianjang di kehidupan sebelumnya Hal ini tidak bisa dihindari dan seiring dengan berjalannya waktu Xiaoyueli bisa merasakan perasaan tersebut Hanya saja Xiaoyueli pada saat ini masih belum bisa memahami dan menerima mengenai hal tersebut Xiaoyueli pada saat ini menunjukkan penolakan terhadap perasaan ini Namun seiring berjalannya waktu Xiaoyueli pasti perlahan akan memahami apa yang paling berharga bagi dirinya Singkat cerita beberapa bulan pada akhirnya berlalu dalam sekejap mata Sosok Xiaoyueli dan Sun'er pada akhirnya perlahan keluar dari kabin Xiaoyueli berdiri dan berjalan mengitari mereka berdua dan memperhatikan keduanya Sesaat kemudian Xiaoyueli seolah-olah merasa lega dan bergumam sungguh sangat beruntung Mereka tidak memberi Xiaoyueli saudari perempuan Xiaoyueli pada saat ini hanya sedikit terdiam Sementara di sisi lain Xiaoki segera menghampiri Sun'er Melihat wajah Sun'er yang berseri-seri Pada saat ini Xiaoki berkata bahwa saudari Sun'er telah menjadi semakin cantik Begitu kata-kata ini keluar hanya kedua gadis itu yang tampaknya saling mengerti Sementara itu Xiaoyueli tiba-tiba merasakan sedikit malu dan terbatuk dua kali Xiaoyueli pada akhirnya segera mengelihkan topik pembicaraan dan berkata bahwa mumpung masih ada waktu Xiaoyueli pada saat ini harus berlatih dan jika terjadi sesuatu segera beritahu Xiaoyueli Xiaoyueli tanpa banyak basa-basi segera melarikan diri dari tempat kejadian perkara Xiaoyueli meninggalkan kedua wanita di sana yang menutup mulut sambil tersenyum Xiaoyueli pada akhirnya kembali ke kabin dan Xiaoyueli pada saat ini berniat untuk meningkatkan kembali kekuatannya Jika Xiaoyueli menyerap kristal energi hal tersebut akan memungkinkan Xiaoyueli untuk menembus tahap akhir dogat bintang E6 Namun Xiaoyueli pada saat ini tidak mengeluarkan kristal energi karena Xiaoyueli masih memilih untuk memasuki pagoda pemurnian Ketika kekuatan Xiaoyueli meningkat Xiaoyueli telah merasakan bahwa Xiaoyueli tidak memiliki keterampilan bertarung yang bisa mumpuni Oleh karena itu begitu Xiaoyueli memasuki pagoda Xiaoyueli langsung menuju ke arah tempat untuk mendapatkan keterampilan Tempat ini dipenuhi dengan cahaya yang mengalir yang mengandung keterampilan bertarung yang tidak diketahui Begitu Xiaoyuel mengangkat kelapanya Xiaoyuel melihat banyak kilatan yang seperti meteor yang bersaliweran Xiaoyuel tidak bisa menahan diri untuk mendesah namun Xiaoyuel pada saat ini tidak mengambil tindakan Xiaoyuel berpikir bahwa pada saat ini akan ada keterampilan bertarung yang menghampiri Xiaoyuel dan keterampilan tersebut pasti akan cocok Pada saat ini keterampilan bertarung terkuat milik Xiaoyuel berada di tingkat-tingkat tinggi Namun seiring peningkatan kekuatan Xiaoyuel dan dengan berkah dari 10 api iblis Fondasi orijin ki Xiaoyuel dapat menembus hingga 60 juta dan itu benar-benar sangat megah Dengan keterampilan bertarung Xiaoyuel pada saat ini hal tersebut benar-benar agak terbatas dan tidak bisa menampilkan semua kekuatan Xiaoyuel Memikirkan hal ini Xiaoyuel pada saat ini hanya bisa berharap akan mendapatkan keterampilan bertarung yang sesuai Pada akhirnya bersamaan dengan Xiaoyuel yang menunggu ada aliran cahaya yang mulai melambat Aliran cahaya yang melambat ini pasti adalah keterampilan bertarung yang cocok dan dicari oleh Xiaoyuel Xiaoyuel akhirnya segera mengulurkan telapak tangannya dan seberkas cahaya segera terjatuh ke telapak tangan Xiaoyuel Gulungan merah menyala bersinar dengan beberapa karakter besar yang tertulis Xiaoyuel sedikit terkejut setelah membaca bahwa ini adalah keterampilan tingkat penciptaan Keterampilan ini memiliki nama 10.000 domain dewa api Xiaoyuel tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyuel akan memperoleh keterampilan tingkat penciptaan Ini merupakan tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat di Keterampilan bertarung tingkat ini juga memiliki 3 tingkatan yakni bawah, tengah, dan tingkat tinggi Namun teknik 10.000 domain dewa api ini tampaknya tidak secara spesifik menunjukkan levelnya Hal tersebut berarti bahwa batas atas dari keterampilan bertarung ini akan sangat tinggi Dan akan bergantung pada kekuatan penggunanya Keterampilan bertarung ini benar-benar diluar dugaan dari Xiaoyuel Apakah Xiaoyuel bisa melakukannya dengan kekuatannya saat ini? Semua itu masih menjadi pertanyaan Memikirkan hal ini Xiaoyuel pada akhirnya memutuskan untuk tidak terus bertahan di tingkat keterampilan ini Xiaoyuel segera pergi ke gerbang pertempuran yang sebenarnya Xiaoyuel harus mempraktikan keterampilan bertarung tingkat penciptaan ini Xiaoyuel pun segera duduk bersila dan kekuatan spiritual Xiaoyuel segera mengalir ke dalam keterampilan bertarung Informasi yang agung segera dituangkan ke dalam pikiran Xiaoyuel dan setelah beberapa saat Xiaoyuel pun membuka matanya Mata Xiaoyuel bersinar terang karena skill bertarung tingkat penciptaan ini sekali lagi benar-benar mengejutkan Xiaoyuel Dibandingkan dengan keterampilan bertarung sebelumnya Keterampilan 10.000 domen Dewa Api ini benar-benar berbeda Xiaoyuel pada akhirnya bergumam bahwa keterampilan 10.000 domen Dewa Api ini bisa memperluas domen api Keterampilan bertarung ini juga bisa menggunakan api untuk memberkati diri sendiri Di domen Dewa Api rekan satu tim juga untuk sementara dapat memperoleh penguatan dari api Tetapi meskipun begitu hal ini akan menghabiskan banyak orijin Xiaoyuel pun menganggukan kelapanya karena penerapan dari keterampilan bertarung ini dapat digunakan secara lebih luas Jika digunakan dalam pertarungan kelompok maka keterampilan bertarung tersebut akan memainkan peran yang besar Xiaoyuel pada akhirnya menghelak nafas dan Xiaoyuel pada saat ini tidak ingin berpikir terlalu banyak Xiaoyuel pada akhirnya langsung memasuki gerbang pertempuran yang sebenarnya Xiaoyuel mencoba keterampilan bertarung baru ini ketika memasuki gerbang putih Xiaoyuel pada saat ini mencobanya dengan menggunakan api keabadian Api keabadian pun melonjak menjadi teratai sebelum akhirnya meledak di telapak tangan Xiaoyuel Bersama dengan hal tersebut pada saat ini api segera mulai menyebar ke area yang sangat luas Area sejauh ratusan kilometer pada saat ini benar-benar diselimuti oleh api hitam dari api keabadian Xiaoyuel segera menemukan bahwa selama Xiaoyuel memikirkan semua makhluk hidup yang diselimuti oleh api keabadian ini Xiaoyuel akan dapat mengekstraksi vitalitas mereka dan menjadikannya vitalitas milik Xiaoyuel Xiaoyuel pun menganggukkan kelapaknya dan berkata sepertinya ini adalah berkah untuk Xiaoyuel dari teknik tersebut Jika begitu permasalahannya maka di dalam pertarungan gesekan jangka panjang Kil bertarung ini benar-benar akan memainkan peran yang sangat besar Jika mengikuti aturan ini maka teknik 10.000 domain api yang dibentuk oleh api abadi ini sepertinya berfokus pada pemulihan Jika Xiaoyuel menggunakan jantung api yang lainnya Xiaoyuel pada saat ini benar-benar ingin mengetahui efek apa yang bisa didapatkan Bisakah jantung api putih atau bayan dan 10 api iblis melakukan hal yang sama? Xiaoyuel pada akhirnya menggeretakkan giginya dan pada saat ini Xiaoyuel kembali mencoba hal yang sama dengan jantung api yang berbeda Xiaoyuel mulai menggunakan bayan kepada teknik tersebut dan api pada saat ini kembali melonjak Api putih menyelimuti area sejauh ratusan kilometer Namun efek yang ditampilkan oleh jantung api putih pada saat ini tampaknya hanya membuat semua orang yang terdampak menjadi linglung Tidak ada efek lain yang bisa dilakukan oleh jantung api putih Xiaoyuel menghala nafas dan Xiaoyuel pada saat ini kembali memutuskan untuk menggunakan 10 api iblis Api berwarna ungu merah pada saat ini segera menyebar ke area yang sangat luas Dua jantung api pertama sebagian besar memainkan peran pendukung di dalam pertempuran Tetapi 10 api iblis pada saat ini benar-benar memiliki efek yang berbeda Karena kemampuan 10 api iblis ini adalah menyediakan orijin ki yang diperlukan untuk bertempur Selama Xiaoyuel memiliki pemikiran maka Xiaoyuel akan dapat memberikan berkah orijin ki dari orang-orang di sekitar Dengan begitu maka di dalam pertempuran energi Xiaoyuel benar-benar akan terus bisa ditingkatkan Xiaoyuel pada akhirnya menganggukkan kelapanya Karena jika dibandingkan dengan kemampuan dari dua jantung api pertama 10 api iblis mungkin akan lebih efektif jika digunakan dalam pertempuran sesungguhnya Xiaoyuel pada akhirnya mengelak nafas dan bergumam bahwa keterampilan bertarung seperti itu memang layak untuk mencapai level penciptaan Keterampilan bertarung ini benar-benar dapat membawa kekuatan dari jantung api menuju ke arah level yang lebih tinggi Xiaoyuel pada saat ini merasa sangat senang dengan keterampilan bertarung barunya Karena keterampilan bertarung ini sungguh luar binasa Terima kasih telah menonton!